Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengungkapkan dirinya merasa bahagia mendapat dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia. Emil juga mengungkapkan dari 5 tahun yang lalu, perjalanan Partai Solidaritas Indonesia dapat berseiring dengan pasangan Cagup-Cawagup-Kovifa Emil, serta dapat memberikan suntikan bagi para pemilih milenial. Dengan demikian, PSI memutuskan untuk mengusung pasangan Ibu Kovifa dan Pak Emil sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024-2029. Insya Allah, saya berharap Ibu Kovifa dan Bapak Emil dapat bersinergi untuk program pemerintah pusat yang ditransisikan nanti dari Pak Presiden Jokowi ke Pak Presiden Prabowo sebagai Presiden terpilih nanti di 2024. Saya kira itu saja, berharap saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emil yakin semangat muda dari PSI dapat terjaga dengan Ketua Umum Kaisang Pangarep. Emil berharap hal ini menjadi semangat antusias untuk generasi muda di Jawa Timur, serta program dari Kovifa yang telah purna tugas dapat diperkuat lagi ke depannya. Dari Jakarta, Dio Malau, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan.